Prasetyo Edy Memastikan tidak ada anggaran untuk sumur resapan dalam APBD 2022 Saya ulangi Memastikan tidak ada anggaran untuk program sumur resapan dalam APBD 2022 Saat itu Pras menilai program sumur resapan tidak bermanfaat dan justru merusak fasilitas publik lainnya Saya akan penentu bangar Kalau itu tidak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri Apakah itu maksimal? Enggak Ternyata merusak semua yang ada, kata dia saat itu Padahal banyak pendapat yang lain yang mengatakan bagaimana efektifnya sumur resapan itu Bahkan akan ditiru oleh provinsi-provinsi lain Dan sudah Tapi sekarang Dia mengatakan begini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Mursadi Marsudi berharap pejabat, penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono Dapat melaksanakan program sumur resapan dengan baik Aduh Ya begitulah ya Kita lihat sebagian dari politikus kita hari ini ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C Menurut dia sumur resapan merupakan suatu program yang baik dalam menangani banjir Sebetulnya sumur resapan itu program yang baik Cuma salah penempatannya saja Ya Kenapa nggak Tempoh hari nggak bilangnya begitu Tidak ada anggaran Sekarang diubah lagi Ada anggaran untuk sumur resapan Dan kalau memang ada salah penempatan Ya tentu Secara Program secara keseluruhan tidak ada Keberhasilan 100% Mungkin ada 1.2 yang memang salah penempatan Dan itu It's okay Kan berikutnya direvisi, dievaluasi, diperbaiki Tapi ketika programnya dikatakan berhasil Harusnya dong prasetya ini nggak tutup mata gitu ya Tentang saja diapresiasi gitu Kok sekarang malah bilang Itu sebenarnya bagus Nah kemarin bilangnya Nggak ada itu program anggaran untuk sumur resapan Ini tuh nggak efektif Ya sudah lah ya Ini kabar-kabar yang Cepuk menggelikan lah buat saya ya Dan Tentu Saya kira sahabat-sahabat SJ Channel yang ada di Jakarta Akan terus mengawasi kinerja-kinerjanya Herubudi Mudah-mudahan Ya fair saja gitu Ketika programnya dikatakan baik Ya katakan baik Jangan ya seperti ini Kemarin dibilang ngaco Sekarang dibilang bagus Prasetya ini kan Ya nggak bisa gitu Diterima oleh akal publik hari ini Oke baik Biar nggak terlalu malam sahabat semua Kita langsung masuk saja Kita langsung masuk saja Pada kabar yang Menjadi thumbnail Video kita kali ini Pak Jokowi panik Ini pertanyaan nih Kok sampai pamer teman kuliah segala Ini sedang pamer disini Ya pamer lah Itu minimal kan perspektif publik Melihatnya begitu Ini hanya soal alat bukti saja Kok Pak Maksudnya gimana soal alat bukti saja Ya tinggal Bapak hadir ke pengadilan Tujukan ijasahnya Nanti akan dicek secara forensik Keasliannya Kalau memang asli Betul Ya sudah selesai gitu Berarti gugur lah Berarti bohong lah Bambang Tri itu Selesai gitu Kok kenapa harus Seperti yang berlarut-larut Seperti ini gitu Ya kita lihat videonya ya Kita tonton saja nih Gila loh Tapi Tapi Dia terlihat Oh Oh Ini loh Urusan 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 ijasa palsu, jadi kata pertama yang muncul dari Pak Jokowi ketika tadi datang yang teman-temannya kan seperti di sebuah hotel lainnya sedang siap-siap berkumpul dan disenadakan juga nanti benar-benar diinfokan sebelumnya kayak dress code-nya batik ya menggunakan batik yang paling bagus, kita akan bertemu dengan presiden barusan detik-detik saat pertama Pak Jokowi datang, kemudian salaman, mengingat-ingat nama langsung bilang, ijasa ini loh loh, kok langsung bicara ijasa, ada apa kan kalau pertemuan yang santai, ya barangkali gak harus langsung to the point begitu kita lihat kelanjutan ya nah ini kalimat menarik juga, ini kalau teman-teman kuliah masih komplit kan ya, tapi kalau teman-teman SD gimana? nah ini kan menggambarkan bahwa memang ada upaya sebelumnya untuk mengumpulkan dari tim sekretariat presiden barangkali ya kemudian berhasil dikumpulkan teman-teman kuliahnya atau sekarang juga sedang berusaha juga dicari teman-teman SMA-nya teman SMP, teman SD barangkali begitu ya ya mohon maaf sekali Pak Presiden itu kalau kami menangkap seperti itu karena ya aneh saja gitu kok sampai di setting bertemu gitu di sebuah hotel yang ya pasti sangat mewah lah ya kemudian langsung tiba-tiba menceritakan ijasa, langsung menceritakan ya ini loh kalau teman-teman kuliah SMA kan masih komplit kalau cari teman SD kan gimana? nah berarti sudah ada upaya ya kalau interpretasi saya salah ya tinggal diluruskan saja ya mohon maaf saja tapi itu menjadi gambaran publik hari ini lanjutkan dulu deh nah ini juga menarik ungkapan ibu ini ibu ini juga langsung mengambil poin utamanya tapi kan yang dipermasalahkan bukan kuliah apa ya yang dipermasalahkan ijasa SMA ya nah kita lihat lah ya bahasa tubuh Pak Jokowi langsung berpikir langsung mencoba menjawab pertanyaan ibu barusan kita lihat jawabannya apa itu program program pemerintahan dan penerbangan keputusan SMPP ya kayak dulu atau SMK sebelumnya SMPP SMP diperlihatkan foto-fotonya oke ini luar biasa ya sampai dipersiapkan sebegininya ini kan pasti bukan acara yang gampang untuk mengumpulkan orang-orang apalagi sudah seusia seperti Pak Jokowi dengan kesibukannya masing-masing artinya ini seperti yang sudah disetting direncanakan walaupun situasinya dibuat santai ya gimana gak direncanakan semua orang menunjukkan ijasa ada yang lewat HP ditunjukin ini ijasa saya ada yang sampai bawa fotokopiannya bahkan fotokopiannya ada yang masih dilegalisir ada cap aslinya ini kan seperti menjawab gitu publik gitu bahwa publik jangan ragu terhadap keaslian Pak Jokowi kuliah di UGM padahal padahal publik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri itu tidak mempersoalkan Pak Jokowi di UGMnya yang dibugat bukan tentang kuliah di UGM tapi ijasa SMA SMP dan SD jadi ya aduh gimana ya saya mau bilang lucu kok merasa tidak pas gitu ya takut dianggap apa tidak sopan gitu tapi kalau dianggap ini terlalu serius juga kok sebegitunya padahal Pak Amin Rais sudah menunjukkan kemarin ini loh kalau saya dianggap ijasa saya palsu ya tinggal saya bawa ijasa-ijasa saya saya tunjukkan ini hanya dalam hitungan menit selesai nah jadi gak sampai harus mengundang teman-teman mungkin sebentar lagi Pak Jokowi akan mengundang teman-teman SMA-nya teman SMP teman-teman SD kan ribut kasihan dan sebetulnya juga saya sangat sama sekali tidak mempersoalkan tentang keaslian ijasa dan segala macam kan itu sudah melewati proses KPU kemarin ini kalau mau ditunjuk kesalahannya misalkan anggaplah begitu ya ya sudah KPU saja yang bermasalah nah sudah mau selesai Pak Jokowi yang kita herankan justru responnya respon Pak Jokowi respon istana yang sampai sebegini hebohnya gitu membuat sebuah pertemuan kan kita jadi tanda-tanya kita membesar dari yang sebelumnya tapi ya sudah lah sebetulnya kan kalau kita mau balikan lagi untuk membuat mudah ya kita lihat saja nanti di pengadilan bagaimana bukti-bukti yang bisa ditunjukkan oleh penggugat dan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan oleh kubunya Pak Jokowi saya kira begitu saja ya sudah lah kita bikin mudah saja jangan seperti birokrasi yang kemarin-kemarin sering kita dengar gitu kan waktu saya zaman masih kecil aja udah muncul itu tuh birokrasi itu gitu ya kalau bisa dibuat sulit kenapa harus dibikin kalau bisa dibikin sulit kenapa harus dibuat mudah ya sampai sebegitunya gitu artinya memang harus dibikin ribet harus dibikin sulit kan enggak lah zaman sekarang ini kita kan semua serba canggih semua bisa dilakukan dengan serba cepat dengan teknologi kita kita buah kita kita Terima kasih telah menonton!